Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akang Namun kali ini, Akang akan ditutup kisah tentang si Kabayan Kabayan adalah seorang legendaris dari Tanah Sunda Tepatnya kurang lebih di daerah Bandung Di sana ada yang namanya disebut daerah Kabayan Dan ini adalah seorang legendaris Yang membuat semua warga atau masyarakat Sunda Menghormati legendaris kisah Kabayan ini Kalau bahasanya Kabayan diterjemahkan pada bahasa Indonesia Itu adalah berlebihan Jadi memang kadang-kadang pemikiran Kabayan ini berlebihan Tetapi dapat dimengerti Dan kali ini, Akang akan bercerita tentang Kabayan ngadadak kayat Kalau bahasa Sundanya Kabayan ngadadak benghar Artina benghar Seubuh beteng mata cenghar Sebelum mengikuti kisah ini Jangan lupa subscribe Yuk kita bersama-sama Minimat kisah Kabayan mendadak kayat Pada suatu hari Kabayan sedang merenung Duk seorang diri Di sebuah pendopo Di pinggir sawah Dan beliau tidak lain tidak bukan Dalam lamunannya selalu menghayalkan Seorang gadis pujaannya Iaitu kita Aduh kita Tengkeingan Ya Abang maluhan Muka bayang Muka bayang Melarai itu Di mana Di hati Di mata Di nakahirupan Muka bayang itu kebayang bayang sedang nyanyi begitu tiba-tiba temennya datang weh kebayang ngapain lu ah biasa gua mah apalagi yang gua pikirin kalau bukan itu nah ini temennya langsung nyobot omongan wah kebayang lu ketinggalan ketinggalan apanya sebentar lagi itu mau dijodohin sama bapaknya sama bandar tuan tanah yang punya ternak sapi yang bener lu iya gua tadi barusan lewat rumahnya itu si bandar sapi udah ngelamar nyampe ke rumahnya dan lu masih ngelamung disini bukannya nyari duit lu buat ngelamar sih itu makanya kalau temen sama perempuan itu jangan pakai lamunan buru-buru nyari persiapan dan sekarang udah segalanya pakai duit apalagi tanggapan hajatan tuh serba mahal ya belum lagi lu bawa roti buah ayah bawa dangdang bawa segala-dang hanya repot tuh kalau hidup apa adanya udah buruan lu kemana kejar duit jangan sampai diserobot tuh si tenggap tuan tanah waduh gimana caranya ya ya jangan gimana gimana caranya loh gimana lagi ini kabayan ngadeng merberita dari temennya seperti itu lari dia sekenceng-kencengnya ke atas bukit dari sawah udah kagak berasa tuh kaki nginjak duri udah kagak berasa kaki nginjak lumpur pada kotor lari biak sambil menjerit itu untuk ingin mana gitu nah abad ini gak kenceng kabayan waktu gara-gara tuan tanah lu peot ya aku ngomong gitu dulu karunya tukang kabayan dia sambil lari dia ngomong seperti itu tiba-tiba begitu dia lari nggak berasa dia nyandung salah satu benda nah kagak berasa benda itu kesandung sama dia dia pun jatuh nah itu ternyata yang kesandung sama dia ternyata itu poci ajaib nah kalau kata kita ngomong seperti lampu Aladin gitu kecil ajaib nah begitu linting 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 keluarlah ngebur asap cuman bedanya kalau di Aladin asetnya burus wangi ini begitu keluar asetnya burus bukentut kabayan ampe mermlek 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 mulak baunya keluarlah jin ya sebutlah jin kampung kabayan nih ah 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 kamu sudah berjasa mengeluarkan saya dari poci tersebut nah itu jin poci ngomong kabayan kalau aku udah kira-kira kopi hidup gua hidup gua hidup gua hidup gua hidup gua hidup gua hidup hidup hadir kali ini nggak jin poci ini lu pantesan bentuknya ini pete kok nanya nih si jinnya berhubung kamu kamu telah mengeluarkan saya dari kegelapan dan persemayaman kamu boleh minta tiga macam dari saya akan saya tambahkan kabayan langsung nyeletuk yang dia inget kan cuma kekayaan doang biar dia bisa ngebanggain orangtuanya itu dan bisa diterima sama keluarganya si itu terutama si Abah ya bapaknya si dihitung lebih melulu dia mah langsung kabayan saya minta kayak ya kayak apa nih kayak monyet kayak kuda ha 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 ya kayak harta lejin langsung itu jin bim salabim mabrak kadabrak gua hidupan ini tuh kabayan bingung itu sampai kabayan bingung itu ya begini banyak bener nah yang kedua kamu minta apa nah ini kabayan bikin lagi pokoknya saya minta tampan biar saya ganteng ya akan ada nampan ada sekutang ya biar saya tampan tambah ganteng ini si jin langsung bim salabim mabrakadabrak gua berubah tuh kabayan yang tadinya kulitnya coklat ya teman jadi bersih tuh tuh kayak artis bollywood india dilmere tumsi karega waduh udah mantap bener ya kabayan yang ketiga kamu minta apa itu si kabayan minta lagi pokoknya mah saya minta jadian lah sama si itu bagaimana caranya keluarganya itu menerima saya udah pasti jadi bim salabim abrakadabrak kamu tinggal datang nyamperin hitung pasti kamu diterima itu jin langsung jilang terbang disitu kabayan bahan gak benar waduh segini gua lagi kesel banget nyebut nama itu waduh jadi ngedadak gua kayak begini nah itu duit dikarungin sama kabayan dimasukin baru bawa pulang udah tampan benar kulitnya juga beda gitu nyampermu ketang-ketang-ketang biasanya pakai lapan sekarang pakai pecah mata biasanya nyanyinya karawitan sekarang nyanyi udah lain lagi juga nyanyi bahas India tentang cinta lagi waduh udah dia langsung yang nyanyi itu duit dibawa sekarang nih sampai lah rumah itu 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 keluar itu melihat kabayan ini siapa ya waduh itu ini tekan kabayan kabayan mah nggak putih begini kulitnya nggak bersih begini kabayan maku itu kamu berada coba kamu mau bohongin itu aduh itu ini tekan kabayan percayalah itu ini kabayan datang mau ngelamar kamu buktinya kamu kabayan teh apa ya buktinya karena saya siang namun bisa tidur sekarang mau ngelamar kamu gitu bapaknya keluar si abah nih siapa kamu saya kabayan abah calon menantu abah wah amit aku enggak bakalan saya dikain sama si itu pengen berlangsat itu mau makan apa sama kamu abah tenang mbak ini saya bawa duit sekarang mbak ah paling juga isinya rumput itu karung langsung diburu-buru di tim sama si kabayan ini bahisnya tuh gitu tuh itu bapaknya kaget tuh bener-bener luar biasa ini iya balik semua ini nah diambil udah boleh kamu nikah sama situ boleh-boleh itu ambil semua duit sama abah itu lagi dihitung tuh duit gua mantap benar dan ternyata kabayan bisa mendadak jadi kayak apa ini ilmunya dihitung lagi diberesin tuh duit sama si abah nah tiba-tiba di luar si kabayan lagi berdua abah itu ada asap ngobrol yang bukan itu tadi bos tuh kata kabayan ini pasti dia nih ada itu siapa ini jin yang bikin akan kabayan kayak tiba-tiba yang ngolah jin itu eh gimana kabayan sudah terlaksana lamaran kamu diperima sudah sudah-sudah ya sekarang mohon maaf kabayan uang tadi yang kamu bawa itu dimana lagi dihitung sama abah itu harus saya ambil kabayan karena saya boleh minjem dari bank ya itu abah lagi itu duit diambil aja majinnya hilang ngamuk lagi baik kabayan udah untung udah dapet dihitung dibawa lari abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol